Intro Pemirsa, kamar mandi merupakan tempat yang sifatnya personal dan rutin kita kunjungi Begitu personalnya kamar mandi sehingga orang terkadang melupakan fungsi utamanya yaitu untuk mandi Nah berikut ada beberapa kebiasaan yang kerap dilakukan di kamar mandi yang ternyata tidak baik untuk kesehatan kita Pertama adalah kebiasaan menyimpan banyak sikat gigi dalam satu wadah Sikat gigi merupakan benda yang bersifat personal karena seharusnya satu sikat gigi digunakan oleh satu orang saja Nah bagi anda yang masih menggabungkan sikat gigi orang lain dalam wadah yang sama dengan sikat gigi anda sebaiknya hentikan segera karena jika sikat gigi kita bersentuhan dengan sikat gigi orang lain risikonya adalah penularan penyakit Sikat gigi kita bisa terkontaminasi bakteri atau kuman dari sikat gigi lain yang akhirnya masuk ke dalam tubuh kita ketika kita menyikat gigi Hal itu sangat mungkin terjadi mengingat rongga mulut sebenarnya merupakan rumah bagi banyak mikroorganisme Setelah itu ada kebiasaan meletakkan sikat gigi di dekat toilet Kebiasaan ini sangat merugikan kesehatan anda dan sebaiknya jangan pernah meletakkan sikat gigi anda di dekat toilet Hasil penelitian dari Lloyd's Pharmacy mengatakan bahwa saat toilet disiram bakteri yang ada di dalam toilet tersebut akan menyebar ke udara selama 2 jam dan kuman bisa terbang sejauh 1 meter dari lubang toilet Akhirnya sikat gigi anda bisa sangat mungkin terpapar bakteri dan kuman yang berasal dari toilet Berikutnya ada kebiasaan menggantungkan handuk yang masih basah Banyak orang yang kurang menyadari efek dari kebiasaan yang satu ini Handuk basah yang tidak terkena sinar matahari bisa menjadi rumah bagi jamur dan mikroorganisme lain Jika anda memiliki kebiasaan ini sebaiknya segera hentikan karena secara tidak langsung anda akan mudah terserang penyakit kulit akibat infeksi jamur yang menempel pada handuk yang anda pakai setiap hari Kemudian ada kebiasaan menumpuk pakaian kotor di kamar mandi Sebaiknya kebiasaan ini jangan pernah anda lakukan karena kelembapan suhu kamar mandi yang bercampur dengan aroma baju kotor akan menimbulkan bau apek di dalam kamar mandi Kondisi tersebut juga akan membuat bakteri dan virus berkembang biak dengan cepat Hasilnya bukan cuma pakaian anda yang menjadi sarang bakteri kamar mandi anda pun akan ikut terkontaminasi juga Kebiasaan terakhir dan mungkin yang tanpa sadar paling sering anda lakukan adalah menggunakan handphone di dalam kamar mandi Dengan kondisi kamar mandi yang bisa saja dengan mudah menjadi sarang bakteri maka bukan tidak mungkin jika bakteri tersebut akhirnya juga menempel pada telepon seluler anda Tanpa kita sadari bakteri tersebut ikut menempel ke tangan Dan menurut hasil riset dari University of Arizona Handphone yang berada di toilet kamar mandi bisa menjadi wadah bagi bakteri yang jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak dibanding dudukan toilet Nah pemirsa itulah beberapa kebiasaan buruk yang secara sadar atau tidak sadar kita lakukan saat berada di kamar mandi Jadi mulai saat ini hentikan kebiasaan-kebiasaan tersebut dan mulailah hidup lebih sehat Terima kasih telah menonton